Dua kecelakaan yang melibatkan kereta api dan truk terjadi di hari yang sama, Selasa, 19 Juli 2023. Kecelakaan pertama terjadi di Lampung pada pukul 15 lewat 10 BIB. Sedangkan kecelakaan kedua terjadi di Semarang, Jawa Tengah pada pukul 19 lewat 30. Dua kecelakaan itu sama-sama melibatkan kereta api dan truk. Dalam kecelakaan di Lampung, kereta api Kuala Stabas, Relasi Tanjung Karang Batu Raja, menabrak truk fuso pengangkut tebu, yang tiba-tiba berhenti di pelintasan tanpa palang pintu. Menurut kecelakaan sementara, truk itu tiba-tiba saja mati mesin saat kereta api mendekat. Truk fuso itu terseret 100 meter dari titik tabrakan. Mirip dengan yang terjadi di Lampung, kereta api berhentas Relasi Jakarta Blitar juga menabrak truk yang tiba-tiba berhenti di pelintasan kereta api di Jalan Madukoro, Semarang. Truk mogok saat palang pintu rel kereta api belum tertutup. Pengemudi dan kernet sudah berupaya meminta tolong bertugas palang pintu. Namun, tabrakan tak berhasil dijegah karena posisi kereta sudah sangat dekat. Alhasil, terjadi tabrakan yang memantik api cukup hebat. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kecelakaan kereta api di Lampung hanya membuat perjalanan tiga kereta lintas Lampung-Sumatra Selatan terganggu. Sedangkan kecelakaan kereta api di Semarang menyebabkan satu penumpang terluka karena panik dan melompat. Kecelakaan ini juga mengakibatkan sembilan perjalanan kereta sempat terganggu. Terima kasih telah menonton!